Selamat datang kembali di Pojok Seram Hari ini gue akan bahas film korea yang berjudul Mwoi Mari kita mulai Seorang wanita lari dari sebuah tempat dan masuk ke tempat seram lainnya Suasana mencekap itu bahkan memperlihatkan hal yang tidak wajar di mana debu-debu di lantai seakan terangkat Sebuah cermin semakin membuatnya takut Entah apa yang menuju ke arahnya dan dia pun hanya bisa berteriak histeris Seorang pria melakukan wawancara secara random untuk bertanya tentang kutukan Mwoi Kutukan Mwoi, kutukan yang terkenal di kalangan masyarakat adalah kutukan untuk seorang teman yang berhianat Ada juga yang mengatakan itu kutukan untuk cinta yang berhianat Menurut legenda, Mwoi mempunyai dua wajah Wajah yang cantik untuk mempesona seseorang dan satunya lagi menakutkan untuk pembalasan Bahkan di tempat-tempat terpencil anak-anak masih menyanyikan lagu Mwoi lalu diusir oleh seorang nenek Seorang penulis bernama Yunhee sedikit berdebat dengan temannya soal buku yang ditulisnya Intinya temannya tidak terima jika Yunhee menuliskan sesuatu yang dinilai berbeda dengan apa yang mereka alami Apalagi menyangkut cinta segitiga mereka dan merasa tidak senang karena Yunhee akan bertemu dengan wanita itu di Vietnam Seong Un sengaja mengambil foto dengan pacarnya dan menyuruh Yunhee untuk memperlihatkan kemesraan mereka untuk memprovokasi gadis yang ada di sana Tanggal 10, Yunhee terbang ke Vietnam untuk menguak cerita masyarakat tentang legenda Mwoi yang akan dijadikan bahan menulisnya Setibanya di bandara, dia dijemput temannya bernama Chai Seyon Seyon mengajak Yunhee untuk melihat-lihat beberapa foto yang terpajang salah satunya foto yang bernama Mwoi sewaktu dia masih kecil Arti Mwoi sendiri adalah 10 dalam bahasa Vietnam atau ini berarti anak ke-10 Hantunya dikabarkan mendatangi desa dan membuat penduduk desa ketakutan Para biksu menyegel jiwanya di dalam sebuah gambar tetapi segel itu baru bertahan setengah Dan akhirnya kutukannya pun masih bisa ditularkan Gossip yang beredar mengatakan kalau kutukan itu jatuh pada tanggal 15 saat bulan penuh dan akan berlangsung selama 15 hari Tetapi Seyon mengangkut tidak tahu persis seperti apa yang terjadi Menurut legenda kutukan ini sudah ada 100 tahun yang lalu tetapi tidak pernah ada seorang pun yang melihat korbannya Dan bagaimana mereka mencabut kutukan itu juga dia mengaku tidak tahu Seyon mengaku dia hanya mendengar cerita ini dari Profesor Kim dan sayangnya sekarang dia sudah kembali ke Korea Malamnya sewaktu Yunhee sampai di kamar hotel Dia melihat seseorang sedang tidur di ranjang yang dia pikir adalah Seyon Dia pun berencana berendam dan tiba-tiba shower kamar mandi menyala sendiri Setelah mematikannya dia berjalan keluar dan mendengar suara bel berbunyi di susul suara shower kran yang kembali menyala Yunhee melangkah ke toilet dengan maksud ingin mematikan kran air tersebut Dan di saat dia membuka tirai, sesosok hantu berdiri di sana Yunhee yang kaget segera memanggil Seyon Sosok yang tidur di ranjang yang dikira Seyon itu ternyata juga hantu Yunhee berlari ke arah pintu dan tiba-tiba Seyon berjalan masuk dengan mengatakan pintunya tidak dikunci Yunhee masih berdiri syok Seyon bertanya kepadanya ada apa Yunhee ingin bercerita tetapi akhirnya tidak jadi Besoknya tanggal 11 Januari Seyon membawa Yunhee ke sebuah rumah Bangunan itu dibangun oleh seorang perwira militer Prancis dulunya Seyon mengaku suka dengan rumah itu sejak awal dia melihatnya Yunhee pun diperbolehkan tinggal di sana bersamanya Untuk diketahui Seyon sendiri adalah seorang pelukis Setelah itu Seyon melanjutkan ceritanya Mui seorang gadis yang kesepian dan jatuh cinta kepada seorang artis bernama Nguyen Tetapi pria itu meninggalkannya sebelum menyelesaikan lukisannya Nguyen ingin menyimpan lukisan itu tapi dia sadar kalau itu tidak bisa karena Nguyen sendiri sudah memiliki seorang tunangan Nguyen pun memberikan sebuah cincin kepada Mui Tunangan Nguyen adalah seorang gadis yang kaya Suatu hari dia mengetahui tentang Mui dan menyebarkan desas desus kalau Mui itu seorang iblis pria dengan wajah yang cantik Suatu hari gadis itu bahkan menyuruh orang untuk mematahkan salah satu tulang kakinya Tidak sampai di sana dia juga menyiramkan cairan asam ke wajah Mui Seyon menceritakan cerita itu kepada Ji Yun sambil mengunjungi TKP Wajah Mui hancur dan dia malu bertemu dengan Nguyen Sejak itu dia memutuskan untuk membalaskan dendam dan mengakhiri hidupnya Pada tanggal 15 hitungan kalender Mui menjadi seorang hantu pendendam yang ingin membalaskan dendamnya Seyon memberikan waktu kepada Yun Hee untuk melihat-lihat rumah itu sedangkan dia akan menunggu di luar Yun Hee pun mulai mengambil beberapa foto ruangan itu Sebuah pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya Yun Hee pun masuk dan mengambil foto lukisan seorang gadis yang diperkirakan adalah Mui Sepulangnya mereka, Seyon menyerahkan sekumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan cerita tentang Mui kepada Yun Hee Sewaktu Yun Hee melihat-lihat data yang diberikan Seyon, wallpaper di dinding kamarnya mengelupas dengan sendirinya Sebelum terkelupas sampai habis, Yun Hee menahan dan menempelkannya kembali Besoknya, tanggal 12 Januari, Yun Hee bertanya kepada Seyon di mana Profesor Kim bekerja Mereka lalu pergi ke tempat itu Yun Hee menganggap Profesor Kim pasti meninggalkan sebagian data-data di tempat kerjanya dan berencana mendapatkannya Untuk menuju ke sana, Yun Hee berekting sakit perut dan meminjam kunci untuk ke kamar mandi Seyon berbisik kepadanya letak tempat kerja Profesor Kim Yun Hee pun sampai di ruang kerja Profesor Kim Di saat dia melihat buku yang berjudul Mui, lonceng yang tergantung di atas pelafon itu berbunyi dengan sendirinya Setelah mendapatkan buku itu, mereka pun pergi Di buku itu tertulis segel Mui dicabut menjelang akhir Perang Dunia II Saat itu, para pasukan Jepang merampok kuil di mana gambar Mui tersimpan Mayor Mosimoto menemukan dirinya sendiri dalam sebuah tempat di mana dia seharusnya tidak berada di sana Setelah itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengannya Dikabarkan gambar Mui masih berada di negara itu dan menunggu untuk pembalasan Saat penjepit lukisan itu terlepas, segelnya akan tercabut Siapapun yang melempar kutukan harus menerima pembalasan dari Mui Apa yang paling diinginkan sesosok hantu adalah tubuh manusia Seyon berkata ada salinan dari gambarnya dan mereka pun berencana memeriksanya Sesampainya di tempat tujuan mereka, seorang penjaga mengatakan tidak dapat memperlihatkan gambar Mui Seyon lalu menghampiri pria itu dan berbisik kepadanya bahwa Yunhee sudah terkena kutukan Lelaki itu pun akhirnya memperbolehkan mereka untuk melihat Walaupun ini hanya sebuah salinan Melihat ke dalam matanya saja, sang pelukis bisa merasakan rohnya terbawa ke dalam dirinya Itulah kenapa dia menutup matanya Yunhee mengatakan itu hanya cerita bohongan karena dia sudah melihat gambar itu Sewaktu mereka berada di rumah Mui dan sudah mengambil gambar itu dengan kameranya Tetapi di saat Yunhee menunjukkan hasil jepretannya Gambar lukisan Mui itu hilang dan malah memperlihatkan foto Seyon Eun yang bersama pacarnya Yunhee berusaha menjelaskan kepada Seyon kalau itu bukanlah kameranya dan dia meminjam dari Seyon Eun Malamnya Yunhee yang sedang tidur terbangun setelah mendengar suara aneh dan sekilas seperti ada bayangan yang lewat di depannya Di saat dia memeriksa keluar, Yunhee seperti mendengar suara tangisan seorang anak gadis kecil Di saat Yunhee memegang tangannya, gadis itu menunjukkan wajahnya yang setengah rusak dan dia pun terbangun dari mimpinya Seyon mengatakan Yunhee berada di luar semalaman Di saat Yunhee ingin bangun, tangan dan kakinya ternyata sudah diikat Seyon bertanya kepada Yunhee apa yang sudah dia katakan kepada mereka tentang dirinya sambil memotong rambut Yunhee Seyon semakin menggila dengan mengambil air keras yang diteteskan ke lantai dan berjalan kembali ke Yunhee sambil berkata Apakah aku seorang yang suka mencuri? Seorang pelacur? Kau telah berbohong tentang aku di bukumu Apakah kau berpikir betapa sakitnya aku? Kau telah menyebabkan hal ini terjadi Semua ini salahmu dan Seyon pun menyiramkan air itu ke wajah Yunhee Yunhee berteriak histeris mendapatkan mimpi seperti itu Jadi yang dialami Yunhee adalah mimpi di dalam mimpi Tanggal 13 Januari Pagi itu Seyon bertanya kepada Yunhee sudah sejauh mana proses pembuatan bukunya Yunhee menjawab dari semua data yang ada Dia menilai cerita ini kurang provokatif karena pembaca selalu menginginkan sesuatu yang lebih menantang Dimana sesuatu yang tidak dapat dilakukan manusia ataupun sesuatu yang lebih kejam Kalimat itu seakan mengganggu Seyon Dia mulai memprotes tentang pendapat Yunhee yang menurutnya apa yang terjadi dengan moi itu tidak ada apa-apanya Posisikan itu adalah kau dan apa yang akan kau rasakan Sangat menyakitkan jika berpisah dengan seseorang yang kau cintai Kenapa kau tidak mencoba mengerti rasa sakit yang sedang dia alami Apakah dia bukan manusia? Apakah dia dilahirkan oleh hantu? Orang-orang seperti diri mula yang harus disalahkan Orang-orang seperti mula yang menyebabkan dia terkutuk Emosi Seyon semakin terasa dari nada bicara dan potongan sayurnya yang semakin cepat Yunhee pun hanya bengong mendengarnya Setelah itu Yunhee memprint out foto moi yang ditutup topi Dan dia teringat akan lukisan perempuan yang ada di rumah moi Wallpaper kamarnya kembali ngeletek Yunhee turun ke jalan dan menanyakan orang-orang tentang moi Semua orang tidak mempedulikannya dan berkata tidak tahu Dan seorang nenek lalu memegang lengannya dan mengatakan Jangan mencarinya karena dia berbahaya Nenek itu agak misterius dan terus menarik tangannya Ketika Yunhee hendak pergi Dia teringat rekaman video yang menangkap wajah seorang nenek yang sama persis dengan nenek barusan Saat Yunhee membalikan badan nenek itu sudah pergi Dia kembali ke tempat dimana Profesor Kim bekerja dan menanyakan Eunjung tentang moi Eunjung berkata apakah Seyon juga menangkapmu? Profesor Kim terlibat dengan moi juga karena Seyon Dulu Seyon memakai topi sepanjang tahun karena rambutnya rontok dan stres Tidak tahu apa yang dia katakan tentang moi tetapi Profesor Kim menjadi terobsesi Dari sana Yunhee baru tahu jika Seyon tahu tentang moi sebelum Profesor Kim Yang lebih menarik adalah sejak saat itu dia berubah Dia menjadi lebih bahagia dan rambutnya tumbuh kembali Eunjung berkata jika kau mau aku bisa mengantarkanmu ke tempat Profesor Kim Setelah pertemuan itu Yunhee melihat ada bayangan seorang wanita yang duduk di balik tirai yang kakinya terlihat menjuntai ke bawah Tetapi setelah tirainya dibuka hanyalah menyisakan setengah badan dan rambut yang panjang Di saat Yunhee ingin menyentuhnya Seyon datang dan mengatakan cantik ya Dan perempuan yang dilihatnya tadi hanya menyisakan sepotong baju yang tergeletak di kasur Di sebuah acara kumpul-kumpul Seyon mengenakan gaun itu kepada Yunhee Acara yang tadinya ceria berubah menjadi suram ketika Yunhee mengucapkan beberapa kalimat yang bermakna menuduh Seyon telah berbohong dan juga rambutnya yang rontok Seyon gue denger lu pernah botak ya Mana fotonya? Mau gue taruh di buku biar ada bahan culit untuk para pembaca? Tiba-tiba hujan turun dan membuarkan acara jambak-jambakan yang baru akan dimulai Di saat Yunhee yang sedang mengeringkan rambutnya di kamar Lampu yang konselet menampakkan sesosok perempuan yang berdiri di samping Yunhee Dia pun merasakan ada yang aneh dan berjalan ke depan Di saat dia membalikan badan kedua temannya itu tiba-tiba muncul di hadapannya Yunhee menanyakan dimana Seyon Kedua gadis itu mengatakan dia sedang berada di kamarnya Di saat Yunhee melihat ke sampingnya, di sana ada seorang perempuan yang melihat ke arahnya Adegan itu lebih terlihat seperti cermin dimana Yunhee yang bercermin Tetapi dengan pantulan sosok orang lain yang sedang melihat selembar foto Di saat Yunhee kembali melihat ke depan, kedua wajah gadis itu berubah menjadi mengerikan Dan dia pun kembali terbangun dari mimpinya Keesokan harinya tanggal 14 Januari, Yunhee bertemu kembali dengan Eunjung Dia berkata Seyon lebih berhasrat daripada Profesor Kim bahkan dia berhasil menemukan korbannya Menurut Eunjung, Seyon ada di belakang semua ini Dia berpendapat palingan Seyon telah membayar seseorang untuk meyakinkan Profesor Kim Satu lagi kenyataannya Eunjung menyimpan pasport Profesor Kim yang artinya Profesor Kim tidak pernah pulang ke Korea seperti apa yang disampaikan Seyon sebelumnya Eunjung lebih meyakini Profesor Kim pasti ke suatu tempat untuk mencari tahu tentang legenda ini Eunjung memberikan kunci dengan imbalan dan mengatakan dia memberikan waktu hanya satu jam kepada Yunhee Di ruangan itu dia menemukan sebuah data berbentuk CD dan memutarnya Di video itu ada seorang wanita yang bersaksi indikasi yang dia rasakan adalah Dia tidak bisa tidur dan tubuhnya terasa seperti terbakar Setiap malam selalu mendengar ada gadis yang bernyanyi dan memperhatikannya Suatu hari dia melihat dirinya sendiri di kaca tetapi itu bukan lapantulan dirinya Melainkan seorang gadis bin Chang yang menghampirinya Dia sendiri tidak mengerti apa yang terjadi dan merasa sangat ketakutan Yunhee mengingat mimpi anehnya semalam Dalam video itu juga merekam seorang nenek yang mengatakan Jangan membangunkan moi, kau akan mati Yunhee kembali ke rumah dan menemukan lukisan-lukisan yang sedikit menyeramkan Juga sebuah lukisan seorang wanita Yunhee kaget mendapati buku karangannya yang berjudul Kebohongan dan Rahasia berada di sana Di buku itu banyak kalimat-kalimat yang Seyeon highlight Seyeon muncul dari belakang dan berkata sangat jauh dari kenyataan Aku rasa itu bukan aku Tetapi selama aku membacanya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi Aku rasa kau pasti telah membuatnya sedang-sedang rupa Mereka pun berdebat Yunhee merasa Seyeon ingin membelaskan dendam Dan sengaja melibatkannya dalam kutukan moi Seyeon merasa Yunhee seharusnya meminta maaf Untuk semua yang sudah dia lakukan Yunhee segera mengemas barang-barangnya Seyeon menghampiri dan mengajaknya Membicarakan masa lalu Yunhee tidak tertarik membicarakan masa kecil mereka dulu Dan menanyainya alasan Kenapa dia melakukan semua kebohongan Tentang Profesor Kim dan lainnya Seyeon pun menceritakan Dulu Jihoon membuat janji bertemu dengannya di taman Di saat Seyeon menunggu Dia malah bertemu dengan tiga preman Dan memperlakukannya dengan buruk Jihoon datang yang dia pikir awalnya ingin menyelamatkannya Tetapi ternyata dia sudah berkomplot dengan mereka Dan merekam semua aksi bejat ketiga laki-laki itu Sambil tertawa dengan Seyeon Itulah kenapa Seyeon memutuskan pindah dari Korea Yunhee yang mendengar itu meminta maaf kepada Seyeon Dia mengaku menulis buku itu hanya berdasarkan desas-desus tentang Seyeon Dimana di bukunya itu Seyeon diceritakan sebagai seorang pelacur Seyeon berkata tidak apa karena dia sudah berubah lalu memberikan cincinnya untuk Yunhee Seyeon menyuruhnya untuk ke kuil jika ingin lebih memahami tentang kutukan Di saat mereka di rumah Yunhee kaget melihat Seyeon yang mendadak bertingkah Seperti menahan sakit dan meminta Yunhee untuk menolongnya Melihat kondisi Seyeon Yunhee memutuskan untuk ke kuil demi membayar kesalahannya kepada Seyeon Dan meminta Eunjung untuk mengantarnya Sampailah mereka di sebuah kuil terpencil dengan beberapa lukisan yang menakutkan Mereka bertemu dengan seorang guru yang sudah tua Gambaran tentang seorang wanita yang ketakutan di awal cerita itu kembali muncul Juga gambaran kekasih Moe dulu yang memanggilnya sambil mengatakan Moe aku tahu kau sedang kesakitan Kemarilah dan biarkan aku menyelesaikan lukisanmu Moe menampakkan diri dan kekasihnya melanjutkan lukisannya Di saat kekasihnya itu ingin menggambar sorot matanya Tiba-tiba beberapa biksu masuk ke dalam dan mengucap mantra Agar Moe kembali ke dunianya Dan disusul oleh tunangan kekasihnya yang memprovokasi kemarahan Moe Intinya ini semua hanya bagian dari rencana untuk melenyapkan Moe Para biksu mengunci Moe di dalam lukisan itu Rahip mengatakan jika kau tidak berhenti sekarang Kutukan Moe akan bertahan selamanya Jika apa yang kau katakan benar maka Seyeon adalah Moe Guru lalu memberikan sesuatu dan menyuruh Yunhee untuk menancapkan ke jantungnya Dengan kata lain Seyeon harus dibunuh untuk mengakhiri kutukan Eunjung tidak setuju dengan itu dan mereka pun sedikit berdebat di tengah jalan Menurutnya kutukan hanyalah omong kosong Dia menyuruh Yunhee untuk pulang ke Korea dan lupakan buku itu Eunjung yang mengendari sepeda motor tiba-tiba mengalami kecelakaan Karena menghindari seorang pendagang yang sepertinya sedang dirasuki roh jahat Dia pun meninggal dalam insiden itu Tanggal 15 Januari Yunhee kembali ke rumah yang gelap kulit itu Wallpaper di kamarnya kembali mengelupas sendiri dan kali ini Yunhee merobeknya sampai ke bawah Di belakangnya itu ternyata sebuah lemari dan ketika dibuka ada sesosok mayat yang terjatuh ke bawah yang ternyata adalah Profesor Kim Di badannya terselip sebuah foto yang belakangnya tertulis Kematian yang mengawali kutukan Di dalam lemari itu ternyata menembus ke sebuah terowongan yang kotor dan lantai yang lengket Di sana ada sebuah alat pemutar suara zaman dahulu Di saat Yunhee menggerakkan alat itu Suara rekaman seorang pria berkata seperti yang dikatakan wanita tua itu Seseorang yang membangunkan Mui tidak bisa menghindari kematian Tempat tinggal Yoshimoto Di sanalah lukisan Mui disimpan Aku harus menghentikan kutukan itu tapi aku tidak yakin ini adalah caranya Laki-laki itu pun menyebut mantra untuk memanggil arwah Mui Yunhee menemukan lukisan itu dan dia baru tersadar bahwa cincin pemberian Seyeon kepadanya adalah sama dengan cincin yang dipakai oleh Mui Gulungan lukisan yang tadinya setengah itu terbuka sendiri ke bawah Disertai sepasang kaki yang tampak menggelantung Hantu Mui keluar dari lukisan bersamaan dengan berhentinya alat pemutar rekaman suara yang memutar mantra pemanggilnya Hantu yang beringas itu masih tertahan oleh seutas tali yang mengikat di lehernya Yunhee ingin segera pergi dari sana tetapi langkahnya semakin berat dengan lantai yang lengket Situasi semakin menegangkan Yunhee berusaha melepas sepatunya dan hantu itu juga terus bergerak menarik tali tambangnya Hantu itu tiba-tiba menghilang dan sekarang yang hadir di depannya itu adalah Seyeon Dia berkata salah satu dari mereka harus mati dan dia merelakan Yunhee untuk menusuknya tapi Yunhee tidak tega Seyeon terus meneriaki untuk menusuknya Bahasa Vietnam pun keluar dan Yunhee berhalusinasi melihat Seyeon sebagai hantu itu Dengan refleks Yunhee menusuknya Seyeon tertawa dan mengatakan terima kasih Kematian akan mengawali kutukannya Yunhee mengingat tulisan dan omongan-omongan orang-orang sebelumnya Siapapun yang membuat kutukan itu pada Mui harus membayarnya Kematian mengawali kutukan Apakah yang dibutuhkan hantu? Tubuh manusia Tiba-tiba dari belakang sebuah tangan mencekik dan menggantungnya ke atas Di kuil guru diberitahu muridnya bahwa Mui telah kembali sambil memperlihatkan lukisan Seyeon dengan tusukan di jantungnya Di tempat Yunhee ada voicemail yang berkata Yunhee aku tidak percaya padamu Kau mengirimkan kamera padaku satu bulan setelah kau kembali Yunhee berkata kita akan segera bertemu Bersabarlah Siong Eun yang sedang mengecek foto-foto yang ada di kameranya itu mengalami kejadian yang aneh Lampu tiba-tiba padam dan sesosok bayangan wanita yang menyeret kakinya berjalan di depan tanpa disadarinya Wajah hantu yang tiba-tiba muncul di layar komputer mengagetkannya Seutas tali tambang tampak bergerak di depannya dan sebuah tangan lalu mencekiknya Sekarang giliran Jihun Yunhee membuat janji bertemu dengannya Dia tiba-tiba seperti ditarik dan tergantung mati Seseorang membakar foto bersama kertas-kertas lainnya dan memakai kembali cincinnya yang ternyata adalah Yunhee Jadinya Yunhee sekarang adalah muoi dan kutukan itu akan terus ada Terima kasih telah menonton!